Sekelompok aktivis penyelamat laut memberi peringatan keras kepada penjaga pantai Libya. Hal itu dilakukan setelah beberapa anggota organisasi Siwaj, menyaksikan sendiri otoritas maritim Libya, mengejar sebuah perahu pengangkut imigran yang penuh sesak. Kapal patroli penjaga pantai Libya itu, juga terlihat menembak ke arah perahu imigran sebanyak dua kali, dalam upaya yang jelas untuk menghentikannya menyeberangi Laut Mediterania ke Eropa. Insiden ini secara tidak sengaja terekam oleh unit lintas udara Siwaj, yang kebetulan sedang berpatroli menggunakan helikopter di sekitar lokasi. Dalam rekaman dari helikopter, perahu kayu biru dengan mesin kecil dan sekitar 30 penumpangnya, terlihat sedang diikuti dalam kecepatan tinggi oleh kapal patroli penjaga pantai Libya. Penjaga pantai Libya beberapa kali tampak akan menabrak perahu yang penuh imigran tersebut. Siwaj lalu berkomunikasi kepada otoritas Libya, melalui radio bahwa mereka membahayakan nyawa para imigran dan mendesak mereka untuk berhenti menembak.